bulan ini, itu kata para ulama ya ada nanti Imam Al-Qurtubi ada beberapa sheikh yang lainnya mengatakan ketika Allah menekankan, meninggalkan maksiat di bulan tertentu itu menunjukkan perbuatan itu melahirkan pahala berganda dari waktu-waktu sebelumnya nah ini, namanya Ramadhan satu bulan Ramadhan makanya jangan disiasiakan sayang nih, maksimalkan betul, maksimalkan, orang tidak semua mendapatkan bulan ini, ada yang sudah wafat dan yang meninggal duluan, antum masih hidup sampai dengan sekarang dan kalau diberi kesempatan jangan disiasiakan dua ada lagi bulan yang langsung diisyaratkan oleh Al-Quran gak tanggung-tanggung, Allah menyebutkan langsung isyaratnya empat kalau kita rincikan, ini satu tambah empat berarti lima satu, dua, tiga, empat, lima nah, begitulah ya nanti lima yang empat ini dalilnya di Quran surah sembilan, tadi sudah anda baca ayat tiga puluh enam teruskan ayatnya awas, fokus ya kata Allah setahun itu ada dua belas bulan dari dua belas itu awas, ada yang diistimewakan selain bulan Ramadhan, kata Allah ada empat lagi yang diistimewakan empat itu yang disebut dengan bulan Khurum namanya Khurum Khurum, jama' dari kata Haram maka, dari sini saya turunkan dulu teman-teman sekalian yang empat ini apa saja saya agak cepat ya kata Nabi waktu terus berputar manfaatkan untuk beramal kalau ada kesempatan jangan ditinggalkan karena kau tidak bisa mengulangnya nah, diantara itu ada empat yang istimewa perhatikan baik-baik 3, 3, berurutan Dhul Ki'adah bulan ke-11 Dhul Ki'adah 2, Dhul Hijjah yang empat ini Dhul Hijjah bulan ke-12 sudah? kemudian Al-Muharram pakai aliflam Al-Muharram jadi yang tepat itu penulisannya pakai al ya Muharram sering disebutkan demikian tapi kalau ingin lebih tepat menggunakan al Al-Muharram kemudian yang terakhir Rajab Mudar Al-Ladhi Bayna Jumada Wa Sha'ban Rajab ini dia fokus kalau kita sandingkan di ayat tadi ada yang menyebut Ramadhan ada yang menyebut empat bulan istimewa jadi kalau kita hitung satu tambah empat berapa jumlahnya? lima nah sekarang mari kita urutkan Ramadhan bulan keberapa? oh tujuh apa delapan? sembilan kan? Ramadhan bulan sembilan terus zul ki'adah bulan berapa? sebelas ingat bukan zul qa'adah ya yang tepat zul ki'adah sebelas zul hijjah dua belas Al-Muharram bulan pertama baik Rajab bulan ketujuh ini diantara lima yang diistimewakan disyaratkan dalam Al-Quran disebutkan dirinci oleh Nabi pertanyaannya fokus sekarang kita ada di bulan yang mana diantara lima ini? rajab itulah dasar tadi saya katakan kita sedang berada di bulan yang istimewa karena bulan ini langsung disebutkan isyaratnya oleh Al-Quran dirinci oleh hadis-hadis Nabi s.a.w. Alhamdulillah diantara sekian hamba yang masih hidup sampai bulan rajab kita yang masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah s.w.t nah tidak cukup dengan amin sekarang pertanyaannya apa keistimewaan bulan rajab itu? karena keistimewaannya bukan amin 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 bukan yuk kita tanyakan dulu ya Allah apa keistimewaannya apa ada amalan tertentu apa yang harus dikerjakan dan turunan-turunan yang lainnya jelas sama sini? baik kalau jelas yuk kita teruskan baik sudah lihat fokus ini teman-teman pertama kembalikan dulu ke Quran surah ke-9 tadi ayat 36 nanti turunannya nanti turunannya kita temukan dalam hadis nabi riwayat muslim saya sebutkan yang sahih dulu ya nomor hadis 1960 yang ini dari Sayyida Aisyah yang ketinggalan yang ketinggalan jangan khawatir ini sudah saya siapkan saya tulis langsung ada yang tulisan tangan ada yang saya print juga yang hadis palsunya saya turunkan sampai ke rowi-rowinya sampai di mana palsunya siapa orangnya di kitab apa ini semua ada di sini sampai yang bahasa Arab juga ada kalau nanti yang mau pakai bahasa Arab khusus spesial saya kasih tanpa harokat ini ya Alhamdulillah supaya bedain ini bukan Quran yang Quran daharokatnya jangan sampai baca tulisan ini pakai mad lagi nanti raja bun mautu nah yuk Bismillah saya mulai ke sini dulu yuk keistimewaan pertama teruskan ayatnya teruskan minha arba'atun khurm fala tazlimu fihinna anfusakum ada ayatnya fala tazlimu fihinna anfusakum teruskan yang Quran surah 9 ayat 36 maka pertama keistimewaan pertama Allah menyampaikan khusus di bulan-bulan yang 4 ini dikenal dengan bulan khurm 3 berurutan dhul ki'da dhul hijjah al muharram plus dengan rajab plus dengan rajab yang kita sekarang ada di dalam baik maka pertama kata Allah fala tazlimu fihinna anfusakum jangan berbuat dhulim khususnya di bulan-bulan itu fala tazlimu jangan berbuat dhulim satu ini dia ada larangan langsung dari Allah menekankan khusus di bulan-bulan ini perbuatan dhulim dilarang di setiap bulan dilarang maaf dari bulan al muharram sampai ke dhul hijjah setiap detiknya menitnya bahkan jamnya bahkan semuanya dilarang berbuat dhulim dhulim itu secara ringkas dhulim itu bermaksiat menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya awas menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya salah tidak salah misal gampangnya begini ini gelas menampung air untuk minum ada gayung menampung air untuk mandi ada orang minum pakai gayung mandi pakai gelas salah tidak salah nah kata Allah begini maaf jangan berdusta wailul lilmukadzibin dusta itu kan salah kata Allah ayatnya jangan berdusta lalu ada orang berdusta salah tidak berarti orang itu dhulim paham? kata Allah jangan mencuri ada orang mencuri ayatnya mengatakan jangan tapi ayat itu dilanggar ditempatkan bukan pada tempatnya kata Allah kulh wallahu ahad hanya Allah Tuhan satu-satunya yang Esa ada orang mengaku Allah Tuhannya tapi lisanya mengatakan maaf semua agama sama menuju pada Tuhan yang sama cuman caranya beda-beda berarti orang itu volim menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya pencuri tidak menempatkan ayat itu bukan pada tempatnya pendusta tidak menempatkan ayat larangan berdusta pada tempatnya sehingga ketika ayatnya tidak digunakan dia berdusta nah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya itu disebut dengan volim perbuatannya ketika volim itu menjadi salah maka kesalahannya disebut dengan maksiat paham? asal menyalahi perintah Allah subhanahu wa ta'ala maksiat perbuatan yang dianggap salah oleh Allah dan Rasul jadi kalau kita ingin terjemahkan secara singkat volim itu secara singkat perbuatan maksiat yang dilarang oleh syariat kalau sudah maksiat berarti melahirkan dosa begitu rumusnya maksiat lawannya ta'at awas awas hati-hati ta'at melahirkan pahala lawan dari ta'at maksiat maksiat melahirkan dosa di Quran itu cuma ada dua imma ta'at untuk dikerjakan atau maksiat untuk ditinggalkan makanya agama itu sederhana kerjakan do it kerjakan atau leave it tinggalkan kalau ada perintah kerjakan itu pasti amal soleh ta'at kalau ada perintah tinggalkan itu paksi maksiat contoh kita ambil turunkan misalnya ta'at terkait dengan ketaatan perintah-perintah amal soleh amal soleh salat 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 ada infaq puasa ada haji ada umrah dan sebagainya ada Al-Quran ini semua terkait dengan ketaatan perintahnya pasti kerjakan 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 lebih dari itu ada larangan hai orang-orang beriman jangan saling mencelak jangan hai orang-orang beriman jangan saling bergibah Quran Surah 49 ayat 11 sampai 12 jangan celak jangan berselisih jangan gibah gosip jangan bertengkar jangan mencuri jangan berzina maksiat nah kalau anda bisa mengerjakan ini berarti pahala awas hati-hati kalau anda bisa meninggalkan ini pun berarti pahala karena perintahnya kerjakan tinggalkan ingat pahala itu bukan hanya terletak pada ketaatan ingat ya saya ulangi pahala bukan hanya terletak ketika anda mengerjakan ketaatan sholat dapat pahala infak dapat pahala bukan hanya itu anda meninggalkan maksiat pun dapat pahala teman-teman di kantor lagi di kantor lagi kerja ada yang ngajak anda korupsi disogok anda anda menolak bukan cuman menolak anda dapat pahala saat itu ketika anda diajak curang ada tender anda diminta curang anda menolak begitu anda menolak anda dapat pahala jangan dikira anda menghindari maksiat saja tidak karena rumus Qur'annya begitu anda meninggalkan maksiat maka pahala diberikan kepada anda sama ketika anda misalnya maaf sedang lihat whatsapp nonton tv ada videoton di jalan ada tampilan tampilan aurat terbuka kemudian anda palingkan wajah anda anda hindarkan misalnya begitu anda hindarkan anda dapat pahala di situ jadi meninggalkan maksiat itu bukan sekedar menghindari bukan cuma itu persoalannya begitu anda tinggalkan pahala didapatkan ibu sedang kumpul kumpul tiba-tiba begitu sedang kumpul ada yang bergosip misalnya kemudian ibu alihkan kepada pembicaraan yang lain itu begitu anda alihkan anda mendapatkan pahala jeng kok pindah topik kenapa iya saya lagi nyari pahala luar biasa emang pahala dimana belum ketemu jelas ya baik jadi ini gambarannya lihat sebaliknya kalau anda kerjakan secara berlawanan maka konsekuensinya anda mendapatkan dosa perhatikan saat ini sifatnya dikerjakan tiba-tiba anda kerjakan berlawanan anda tinggalkan harusnya sholat tidak sholat harusnya infak tidak infak harusnya puasa dia tinggalkan harusnya bisa haji dia sengaja tidak lakukan maka ketika perintahnya minta dikerjakan anda kerjakan berlawanan anda tinggalkan maka maaf rumusnya pun berlawanan maka lawannya yang datang dosa sama persis ini perintahnya tinggalkan lalu ada orang kemudian mengerjakannya berlawanan dia lakukan kata Allah jangan berselisih tiba-tiba anda berselisih kata Allah jangan mencela tiba-tiba ada yang mencela kata Allah jangan mencuri tiba-tiba mencuri seharusnya mendapatkan pahala dari meninggalkan dosa ini maka mohon maaf terbalik dia yang seharusnya dapat pahala ketika meninggalkan maka dosa yang diraih disini jelas sampai sini baik kalau sudah paham hukumnya teman-teman sekalian maka perhatikan baik-baik khusus di bulan bulan yang empat ini dan sekarang kita ada di salah satunya yaitu bulan rajab ketika ada perintah mengatakan jangan kerjakan maksiat jangan berbuat zolim kata pala ulama tafsir perbuatan zolim itu tidak mengenal waktu kapan pun gak usah dikerjakan tapi ketika ada penekanan tertentu di bulan atau di waktu tertentu ini menunjukkan bahwa maaf keutamaan di bulan itu bukan sekedar penting meninggalkan yang diharamkan saja tapi pahalanya bisa dua kali lipat dari sebelumnya kalau ada orang berusaha meninggalkan maksiat di bulan rajab di bulan-bulan yang empat tadi sekarang kita rajab di dalamnya dia berusaha meninggalkan maksiat misalnya maaf mata dia jaga supaya di jalan gak ngeliat yang bermaksiat di handphone gak liat yang bermaksiat begitu dia buka status media sosial pengen liat akhir tv yang muncul iklan aurat terbuka dia kan astagfirullah akhir tv kok ada gininya bukan itu iklan iklan maka anda palingkan dia kan tutup kemudian ganti langsung cari lagi ya dan tidak lambat tidak lambat astagfirullah tutup seketika palingkan begitu anda tutup itu pahalanya dua kali lipat dari hari seri sebelumnya di bulan ini itu kata para ulama ya ada nanti imam al-kurtubi ada beberapa sheikh yang lainnya mengatakan ketika Allah menekankan meninggalkan maksiat di bulan tertentu itu menunjukkan perbuatan itu melahirkan pahala berganda dari waktu-waktu sebelumnya jadi bulan rajab ini kalau anda bisa mengevaluasi diri meninggalkan semua maksiat yang pernah dikerjakan dari ujung kepala sampai ujung kaki maka diberikan pahala dua kali lipat setidaknya dari hari-hari sebelumnya rumus pahala itu kalau diberikan setidaknya paling minimal sepuluh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati